Hai ketika melakukan ini apa pengecekan ya teman-teman perhatikan ketika melakukan testing di sini caranya nanti teman-teman yang pertama break ini posisi ya other than parking break atau not being activated yaitu ya kita ini parking bikini aktifkan aja kemudian stop engine nah kemudian remove capnya ya di sini remove cap nut ya nomor satu di sini yang ada pada front brake maupun rear brake dan setelah itu kita tekan ya rootnya seperti ini ada rootnya teman-teman ya ketika capnya terlepas seperti ini kita tekan rootnya ini masuk ke dalam kemudian sampai dengan kontak piston nah kemudian ukur teman-teman nih nah ketika masih baru ya di sini standarnya di D nih di D ini menunjukkan ke standar ya standar daripada kausan WG nya apabila di sini masih di dalam antara A dan B berarti masih masih masuk standar untuk kausan breaknya nah disini teman-teman pengecekannya sangat mudah sekali teman-teman ya tinggal lepas capnya di sini kemudian tekan rootnya apabila diperoleh ini masih dalam batas antara A dan B maka masih layak pakai untuk breaknya atau kondisi breaknya masih dalam kondisi yang bagus oke teman-teman begitu untuk pengecekan kausan front brake maupun rear brake nah perlu diketahui teman-teman di sini untuk panjang road dan juga eh kausannya wear kicknya di sini untuk front dan rear ini berbeda ya panjangnya yang dulu ini ternyata 72,5 sekarang sudah dilakukan improvement ya dengan panjang sekitar di sini adalah dari jarak sini ya 55,5 ya teman-teman ya di sini sudah ada improvement group lagi ya 55,5 ya Nah di sini teman-teman kalau yang rear nih kalau yang depan sini improvement nya di sini ada nih ada kayak batas limit sih ngomongnya di sini ya di sini 60 yang lama 60,5 ini antara celah ini limitnya nah di sekarang sudah 50,5 ah dari ujungnya Hai Oke jadi posisi ininya berbeda Hai lekukannya ini celahnya Hai jadi teman-teman nanti ketika mau mengganti root ini ya atau beli biasanya dari lakukan improvement teman-teman harus melakukan setting terlebih dahulu ya untuk rootnya di sini nanti teman-teman setting ya posisinya ketika mau ganti ini seperti ini nah ini datar nih ini sebuah front brake nya kemudian teman-teman tekan aja nah tekeratakan dengan batas ini ya di A nya ini kemudian kencangkan lock nutnya ini adalah batas ketika unit ini masih dalam kondisi normal begitupun posisi ketika di front dan dirirnya di sini sama jadi ketika pasang perhatikan ini lain gaving lain gaving bin market ya jadi ada markingnya di sini nah posisikan seperti ini jangan sampai terlalu dalam kalau terlalu dalam berarti artinya seolah-olah sudah mengalami kausan padahal kita baru mengganti di roadnya nah teman-teman kita ini untuk perut yang dengan improvement improvement ya di sini perbedaannya seperti ini ada ini cukup panjang jadi kalau panjangnya di sini 92 tetap ini sembilan buah tetap tapi ininya berubah nah celahnya di sini nih coakannya ini berubah jaraknya oke ya teman-teman ya ini semoga ini bisa membantu teman-teman dalam proses pengetesan kausan prik pada HD 780 ini tetap sama 80 juga 80 tapi ini berbeda 50 sama 60 ini sama 16 ini sebelas ini lebih pendek ya daripada yang dulu ya kalau yang rare ini sama perbedaannya hanya di ini coakannya ini agak ketengah oke ya teman-teman ya semoga ini bisa membantu teman-teman dalam proses pengetesan kausan prik pada HD 785-465 ya begini caranya sangat simpel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih